Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel santri petani baiklah kali ini kita akan review pagar sawit atau pagar tanaman telapas sawit yang sangat murah meriah nah apa yang saya gunakan ini sudah 8 bulan lebih ya saya tanamnya dulu masih kecil nah saya menggunakan ini waring waring ini dulu saya beli 100 meter itu sekitar 350 ribu 390 ribu nah satu tanaman ini menggunakan 1 meter jadi satu tanaman ini hanya membutuhkan 3500 saja per batangnya ini menggunakan 3500 nah bagaimana keamanannya nah alhamdulillah setelah setelah 8 bulan saya gunakan ini tidak ada hama yang menyerang ya alhamdulillah ya ini sudah 8 bulan saya menggunakan waring ini atau pagar waring ini untuk tanaman telapas sawit karena lahan saya itu berada di tengah-tengah lahan belukar ya semuanya masih belukar ini 7 hektare 7 hektare setengah itu berada di tengah-tengah lahan belukar walaupun sekitar 2 km di daerah sana di sana itu adalah pabrik telapas sawit ya itu suaranya juga terdengar sampai sini tetapi dari apa namanya jalan lintas itu sampai sini itu belum ada tanaman telapas sawit masih belukar semua kita lihat lagi ini bukti bahwa saya menurutkan waring ini aman ya ini kemarin baru saya tekes ini masih aman juga nah yang tidak menggunakan waring itu kemarin nah ini gunakan babi habis gunakan babi itu tidak dipagar waring ya kita lihat selanjutnya untuk pertumbuhannya juga Alhamdulillah tidak terlalu terganggu ini sudah 8 bulan tanam kalau untuk perawatan saya akui memang kurang karena bukunya itu sangat jarang ya menggunakan pupuk sipsidi kemudian juga jarang dipupuk ya selanjutnya semuanya menggunakan bagar waring ya ini tahan lama ini mungkin satu tahun pun masih sangat kokoh menggunakan waring juga nah untuk cara memagarnya itu saya menggunakan 4 patok ya 1 2 3 4 disini nah saya patok dulu kemudian baru dipasang menggunakan kawat-kawat ya bintar nah sekarang ini kawatnya aja sudah sudah lapu ya ini sudah lapu karena bukti kalau ini adalah sudah lama ya sudah lama saya gunakan bukan waktu yang sebentar ya ini ya bukti bahwa memang waring itu top lah ya bisa mengatasi hama ya baik hama babi hama landak tikus simpanse dan lain-lain itu alhamdulillah tidak menyerang ya yang sudah dikasih waring tapi yang tidak menggunakan waring itu dimakan ya karena ini masih di tengah lahan belukar ya semuanya itu belukar ya itu masih belukar semua nah ya lah mungkin cukup saya disini dulu semoga video ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati